Mohon bantuan detail, si kring yang diganti buat mobil Matic tuh yang mana sih yang bikin ngejuduk? Ya ini yang gue bilang kan Maaf kan mau tanya, Honda Jazz saya kalau udah panas mogok Kalau masuk R maupun D mesin drop atau mati Tapi kalau udah dingin, bisa jalan lagi? Kenapa nih? Honda Jazz Ini belum tentu Maticnya Belum tentu Matic Kalau Matic gak mungkin mesin sampai mati Kalau feeling gue sih pompa bensin Kalau Maticnya yang bermasalah, biasanya gak ngedrop bikin mesin mati Kalau dia sampai memang bener-bener rusak, dia selip gitu Taruh dia selip Maticnya, masih bisa hidup, mobil normal hidup Tapi pas dimasukin ke D atau dimasukin ke R, dia gak mau jalan Atau jalan tapi juga segede jalannya bentak, apa dikit Gak kenceng gitu, nah itu selip Bang, boleh bantu jawab Nissan Serena C24 saya tahun 2008 Jeduk di kilometer 150 Mungkin karena udah waktunya Saya overhaul ke bengkel, ganti semua sil-sil dalemnya Tapi kenapa masih jeduk ya? Kata orang bengkelnya, emang gitu Karena masih pada rapet Nah, kira-kira apa memang gitu Atau emang masih ada yang belum diganti spare partnya? Kalau masalah diganti atau enggaknya, gue gak tau ya Anggap ini ceritanya udah diganti semua Diganti semuanya baru, udah clear Kalau dia bilang masih pada rapet, kayaknya gak mungkin Soalnya mobil baru kurang rapet apa? Dari pabrik Logikanya kan mobil baru dari pabrik Pasti banyak amat Iya, gak ngejeduk dia Oke Berarti ada hal lain yang menyebabkan dia jeduk Oke Harus dicek lebih lanjut tuh Karena gue pernah kejadian, Matic, body valve udah diganti Karena di-scan keluar body valve Ganti oke body valve-nya Oke Setelah diganti, gak taunya masih Oke Sampai dua kali ganti body valve Masih tetap seperti itu Di-scan kok nomornya tetap selenoid lagi, selenoid lagi Gitu kan Gitu Gak taunya dari ecu Oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman Di channel gue Denkus Channel Kali ini gue berkesempatan kembali nih Ketemu dengan Kamal di bengkel Kafka Bogor Temen-temen mungkin kemarin banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab Untuk video part 2 Yang ngebahas tentang Matic Jeduk Nah, kali ini gue udah di bengkel Kafka Langsung aja the one and only kita sambut Kamal Kamal Kabar Mal Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah sehat Mal Nah, ini by the way ngomong-ngomong Mal Video kemarin part 2 khususnya itu banyak banget yang ngerespon Terima kasih juga temen-temen nih Udah banyak ngerespon Dan gue minta maaf Komentar kalian masih banyak banget yang gue belum bisa bahas Belum bisa bales maksudnya Nah, disinilah waktunya untuk ngebahas Kita jawabin Mal Komentar-komentar pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen Kayak gitu Jadi, kita langsung aja nih Mal ya Iya, siap Langsung aja ya Boleh Oke, temen-temen Yang pertama dari Rizky Channel Nah, Rizky Channel nanti nanya nih Mohon bantuan detail Si kring yang diganti buat mobil Matic tuh yang mana sih? Yang bikin ngejutuk Nah, ini yang gue bilang kan Kenapa tuh? Jadi, salah paham Salah paham ya? Mungkin kalau untuk orang awam Pukul rata kali ya Mikirnya gitu Jadi kan Asil nonton video itu Nggak semua Matic ngejeduk itu Dari Si kring Si kring Oke Banyak juga kan yang nge-DM gue di IG Banyak juga yang WA Gue nanyain si kringnya sebelah mana Si kringnya sebelah mana Padahal Bukan dari itu juga Gitu Kalau yang gue ceritain di part 2 video kemarin itu Itu case-nya kebeneran gue dapet yang seperti itu Itu pun ada penyebabnya Nggak tiba-tiba si si kring itu betul Kenapa tuh? Penyebabnya si si yang punya mobil Owner mobilnya itu Salah masang aki Oh awalnya gitu ya? Akinya terbalik masangnya Jadi yang harusnya di plus Dia pasang di minus Yang harusnya minus Dia pasang plus Ngejebret lah Bret Pasti Gitu Nggak taunya memang dari itu Dan penyebab metik jeduk tuh kompleks banget Kompleks ya Nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan gitu Penanganannya juga harus khusus Harus orang yang bener-bener ngerti Nggak bisa Via virtual juga Nggak bisa ngejawabnya Memang harus dicek secara langsung Gitu Gambaran singkatnya Jadi di part 2 itu salah satu case yang lo dapatkan ya? Iya Hal unik lah mungkin ya Betul Mungkin kasusnya Ini cuma modal gope Lu bisa berbaik Bukan berarti Yang jeduk Masalahnya begitu juga Masalahnya itu juga Nggak Gitu Iya Oke 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 Nah jadi teman-teman udah kejawab pertanyaannya Khususnya Rizky Channel Selanjutnya Kamal Kita bacain ini Pertanyaan dari Shiono Yono Maaf kan mau tanya Honda Jazz saya Kalau udah panas Mogok Kalau masuk R maupun D Mesin drop atau mati Tapi kalau udah dingin Bisa jalan lagi Kenapa nih Honda Jazz Ini belum tentu metiknya Metik ya? Belum tentu metik Oke Oke Kalau Diagnosa kasar Ini pompa bensin Diagnosa kasar Diagnosa kasarnya pompa bensin Karena kejadiannya Kalau udah panas Dia mati Mati Otomatis yang nyebabin mobil itu mati Kan Satu diantara dua Nggak ada bensin Atau nggak ada api Oh itu ya Kalau nggak ada api nggak mungkin Karena Honda Jazz kuilnya satu-satu Oke Satu kuil satu busi Kalau mati Paling mati satu Oke Dan mobil masih bisa hidup Dia bisa jalan Nah kalau ini kan langsung ngedrop Mati total Total Kalau feeling gue sih Pompa bensin Kalau metiknya yang bermasalah Biasanya nggak ngedrop Bikin mesin mati Gitu ya Kalau dia sampai memang bener-bener rusak Dia selip gitu Taruh dia selip metiknya Masih bisa hidup Mobil normal hidup Oke Tapi pas dimasukin ke D Atau dimasukin ke R Dia nggak mau jalan Betul Atau jalan Tapi juga segede Jalannya bentak Apa dikit Iya Nggak kenceng gitu Nah itu selip Iya Iya Tapi tetep Harus dicek langsung Oke Iya Gitu Karena komponen elektrik Biasanya Biasanya Yang gue sering adepin Di saat dingin Dia normal Kalau masih setengah rusak nih Belum rusak banget Oke Di saat dingin Dia normal Di saat udah makin panas Makin panas Yang namanya Komponen listrik gitu kan Kena panas Dia makin lemah Iya Bubar Oke Nanti udah dingin Dia normal lagi Oke Iya Gitu Gambaran singkatnya seperti itu Iya Sementara lo melihat Kayaknya pompa Pompak Pompak ya Pompak bensin Oke Tapi untuk lebih jelasnya Mungkin bisa di Bawa ke bengkel Kesayangannya Kesini boleh Kalau deket Kalau enggak Coba di bengkel Yang terdekat aja Iya Oke Pertanyaan dari Siono Sekarang dari Eka Wijaya Bang Boleh bantu jawab Nissan Serena C24 saya Tahun 2008 Jeduk Di kilometer 150 Mungkin karena Udah waktunya Saya overhaul ke bengkel Ganti semua Sil-sil Dalemnya Tapi kenapa Masih jeduk ya Kata orang bengkelnya Emang gitu Karena masih pada rapet Nah Apanya Apanya lah Gitu Karena saya Gak ngerti bang Mohon bantuannya om Kira-kira Apa memang gitu Atau emang Masih ada yang Belum diganti Spare partnya Kalau masalah diganti Atau enggaknya Gue gak tau ya Gitu kan Anggap ini ceritanya Udah diganti semua Diganti semuanya baru Udah clear Oke oke Kalau dia bilang Masih pada rapet Kayaknya gak mungkin Soalnya mobil baru Kurang rapet apa Dari pabrik Logikanya gitu ya Logikanya kan Mobil baru Dari pabrik Pasti pada rapet Iya Gak ngejeduk dia Oke Berarti ada Ada hal lain yang Menyebabkan dia jeduk Oke Harus dicek lebih lanjut tuh Oke Karena gue pernah kejadian Matic Body valve udah diganti Oke Karena di scan keluar Body valve Ganti oke body valve nya Oke Setelah diganti Gak taunya masih Oke Sampai dua kali ganti Body valve Masih tetap seperti itu Di scan kok Nomalnya tetap Selenoid lagi Selenoid lagi Gitu kan Gak taunya dari ecu Oh Dari ecu nya Ada komponennya Anggaplah ic nya Yang Pecah Atau putus Atau apa itu Oke Kalau kita lihat Pakai kaca pembesar Si keliatan Oh gitu ya malah Pakai mata kita Kelihatan Pakai kaca pembesar Kalau ada yang Angus Pecah Itu keliatan Nah Gara-gara si Itu rusak Oke Otomatis Dia itu untuk Yang jalurnya ke Matic Oke Otomatis pasti kebacanya Selenoid Gitu ya Nah Itunya di service Normal lagi Hmm Makanya yang gue Bilang tadi Matic ngeduk Itu kompleks banget Kompleks ya berarti Kompleks banget Gak semudah Kita nge Cuman Kayak yang gue bilang kemarin Si Kring Itu kebenaran aja Case nya si Kring Betul Iya kan Kalau case nya yang lain Kan karena Memang Matic itu Bener-bener harus yang ahli Yang ngerjainnya Oke Gue sendiri juga Gue gak megang Matic Nih gue tekenin lagi nih Di video ini nih Oke oke Gue gak overhaul Matic Bukan spesialis Bukan spesialis Matic Oke Gue spesialis mesin Kaki-kaki Oke Yang lain-lain Pokoknya yang berkenaan Dengan mobil Kecuali Matic Oke Kalau Matic Ada orang yang kesini Matic Gue kasih ke temen gue Bengkel juga Oke Tapi di Bogor juga mas Di Bogor juga Kalau dia ngerjainnya disini Bisa mah Bisa Oke Misalnya ada temen-temen Yang mungkin percaya Yang udah makamal Gue pengen makamal aja Pokoknya gue serah terima kunci Ya makamal aja deh Itu bisa juga Bisa Oke Tapi yang ngerjainnya bukan gue Jadi nanti kalau misalnya Dia datang kesini Dia nego harganya juga Langsung sama orangnya Gak sama gue Gue cuman Fasilitasin aja Kalau dia pengen dikerjainnya disini Yaudah sok mangga Gue sediain tempat Oke Kalau temen lo itu Punya bengkel juga Ada 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 juga Ada Di Bogor juga Ada Ada bengkelnya Gitu Oke Semacam ecu juga Gue gak ngerjain sendiri Ada temen gue juga Karena kan kita sesama bengkel Apa Oke Jangan serah kateing deh Iya Dipegang semua Gak terpegang Iya Jadi bagi-bagi aja Gitu Luar biasa nih Betul-betul Oke Itu pertanyaan dari Minduk Manalu ya Eh sorry sorry Bukan Minduk Manalu Tadi Eka Eka Wijaya Sekarang dari Minduk Manalu Mobil metrik saya Seperti naik kuda bergetar Ternyata di Disnya Dan sealnya rusak Lalu indent Penjual spare part Menjual Auto Auto cheatnya Harus komplit Padahal Mekaniknya bilang Gak boleh beli ketengan Gimana solusinya Bapak Gak bisa jawab Gue Rumit banget Pertanyaannya Kayaknya Kalau masalah spare part Gue gak ngerti ya Kalau masalah spare part Kan tergantung toko Ini detail lo teknis nih Iya Kalau masalah spare part Mau beli ketengan Atau beli Satu set itu Kan tergantung Tokonya juga Gitu Kalau masalah beli Spare partnya juga Kalau metrik Gue kurang tau juga Oke Gitu Kadang-kadang yang gue bilang tadi Gue gak menangannya overhaul Oke Ini dari Riau nih Oke Sementara Di haul dulu Mudah-mudahan Kalau misalnya temen-temen yang nonton Ada yang mau menambahkan Ingin komen Kasih jawaban silahkan Kita Lanjut ke Lalu Her Yadi Bos Tolong dong Kalau mobil Chevrolet Bermasalah Transmisinya Gimana cara mengatasinya Chevrolet Beda ya Seferolet Pada dasarnya sih Metrik sama aja Sama aja Prinsipnya sama ya Cuman yang Setau gue Yang agak beda itu Kayak VW Golf Terus Ford Fiesta Ford Focus Oke Dia metriknya tuh DSG Double Clutch Dia tuh Teknologinya sama Kayak yang dipakai di Ferrari Lamborghini Emang rumit banget Dan harga Sperpannya tuh Mahal banget Jadi Apa aja mobil apa Yang beda sama Itu Ford Focus Pokoknya Ford tuh Seturu-turu tuh Semuanya tuh Ford tuh Terus Apa tadi gue bilang VW 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 Sama VW juga VW Audi Dia tuh yang DSG Bahasanya tuh DSG Double Clutch Kalau gak salah tuh Dia Dual Clutch gitu Itu teknologi Itu tuh dipakai di supercar juga Kayak Ferrari Lamborghini Yang gue tau Iya Ini beda ya Matic-Matic pada umumnya ya Beda Nanganannya beda juga Beda dan harganya juga beda Oke Gitu Oke 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 Selanjutnya Dari Rizky Irwan Ini bacanya gimana nih Mahal SX4 Saya Matic Kalau masuk B Getar banget Apalagi Kalau kecepatan Di atas 80 Getarannya Sampai ke kabin Itu Kena Matic-nya ya Om Belum tentu Belum tentu ya Belum tentu Oke Getar itu Bisa dari engine mounting Jebol Bisa Ngegetar Engine mounting bisa tuh ya Engine mounting Atau engine mountingnya Udah diganti Tapi lokal Itu bisa getar Nah Gue pernah-pernah tuh Ganti tuh yang lokal Kalau boleh jangan ya Jangan Terutama Honda Kayak mobil lu gitu Jangan Jangan pake lokal Jamin sama gue getar Pasti getar Masih ya Apakali disini Ape akhirnya Kalau ada Honda yang dateng Beli sendiri dah Sampai ke toko Bilang ori-ori Ngetunya pas dipasang Getar Ngetunya bukan ori Kan kampret Gue mesti kembali Jadi gue bilang Bawa sendiri aja deh Jadi kalau getar juga Kasarnya bukannya gue Nggak mau tanggung jawab Tapi yang udah-udah Kejadiannya gitu mulu Gitu ya Capek gue bongkar Pasang bongkar Pasang bongkar Pasang empat Lima kali Toko bilangnya ori Nyatanya enggak Aman belinya ke Hondanya langsung Apa-apa pasangnya disini Betul ya Ya kan masang sono agak mayan Iya sih Oke selanjutnya Dari Roger Steve Bang kalau tenang semisimatic Konvensional Di Vios generasi 1 Emang cara injak Pedal gasnya Harus diinjak Sampai kecepatan mentok Untuk gigi 1 Terus dilepas Pelan-pelan Dan diinjak Pelan Biar giginya naik ke 2 Begitu juga ke 3 Dan ke 4 ya Nggak Nggak Berarti itu ada yang Ada sesuatu yang salah Sama metiknya Oke Gue ngerti maksudnya Karena gue pernah punya Mobile gue juga dulu gitu Bukan Dulu mobil gue Maestro Oke Honda Maestro Ini pertanyaannya kan Vios generasi 1 ya Iya Kurang lebih Mungkin teknologinya Masih sama kali itu Oke Jadi harus ditahan dulu RPMnya sampai agak tinggi Terus lepasin Baru dia masuk Deng Baru injak lagi Ntar Tahan Lepasin Baru dia masuk lagi Itu metiknya bermasalah Dan harus overhaul Yang gue tau kalau kayak gitu Oke 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 selanjutnya Ini dari Teguh Waluyo Bang Mau tanya Kadang-kadang Kadang-kadang nih bang Mobil saya Habis buat jalan Terus berhenti Untuk parkir Dari N ke R Itu kadang ngejeduk Dan dari N ke D Kadang juga ngejeduk Hal itu karena apa ya bang Kalau habis dipakai lama Kalau habis Betul Iya Habis buat jalan Iya Habis buat jalan Mungkin habis dipakai Jalan-jalan Jalan-jalan kali ya Terus berhenti Pas parkir Dari NKR Itu Kadang jeduk Ya kurang lebihnya sebenernya Sama Jawabannya Kalau sebenernya Kalau pertanyaannya jeduk gitu Mau seribu kali Gue ditanya juga Sebenernya jawabannya Akan sama Sebenernya Oke Cuman kan Gue berusaha Sebaik mungkin Ngejawabnya Tanya dulu Sil silahnya Bagaimana Gitu kan Kalau gue ngomong langsung Oh ini harus di scan dulu Oh ini harus di scan dulu Memang sebenernya Penanganannya kayak gitu Semuanya gitu Kalau misalnya Paket teknologinya sekarang Misalnya anggap Teknologi scanner itu Gak ada Oke Ya Kalau teknologi scanner itu Gak ada Otomatis begitu Matic jeduk Langsung overhaul Langsung Langsung overhaul Karena kalau misalnya Ganti selenoid Atau body valve itu Gak perlu turun Gearbox Untuk mobil-mobil Yang umum lah Gitu Karena dia posisinya Kalau yang ada Buckarter Jadi gak buka Buckarter Ganti apa selenoid Sama apa Iya selenoid itu Body valve Nah itu dia Dibuka backarter Langsung nongol Si selenoid itu Kalau itu secara kasat mata Tanpa harus dicek Bisa gak ngeliat ini Masih bagus apa enggak Selenoid Gak bisa Jadi harus tetep Ngandelin alat scan Alat scan ya Tapi mungkin Kalau bengkel metik Yang dia pengalamannya Udah tinggi banget Dia bisa tes satu-satu tuh Oh gitu ya Si selenoid gue sendiri Gak bisa Oke Gak bisa gue Tapi kalau yang jam terbangnya Udah tinggi Dipermetikan Dia bisa cek satu-satu tuh Dia tau nanti Oh ini selenoid ini Udah lemah Ini selenoid ini Masih bagus Dan rata-rata Kalau bengkel metik Selenoid itu Walaupun yang rusaknya satu Dia tetep gantinya satu set Oke Karena Gak semua Komponen Komponen dijual Di ini Berkaitan juga Enggak juga Jadi kalau misalnya Dicopot satu nih Misalnya Taruh mobilnya Avanza Misalnya yang rusak selenoid A Dicabut selenoid A nya Mau beli selenoid A nya Belum tentu ada yang jual Rata-rata satu blok Dan copotan Gitu ya Iya iya Gitu Kalau Honda kan Dia posisinya di luar Di luar Apa namanya Di luar transmisinya Jadi itu dia satuan Oke Jadi kalau gak salah Kalau Honda itu ada 4 biji ya 1, 2, 3, 4 Oke Biasanya Biasanya Umumnya banyaknya gitu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.